Nasab ini data, nasab ini ilmunya khusus Dan kalau kelompok mereka ini, Bazar Nasab ini Mau diskusi, mau jelekin Robito, mau dilapa Robito adalah lembaga resmi yang diakui oleh negara kesatuan Republik Indonesia Ada di Indonesia dan diakui juga oleh dunia Kalian datang ke kantornya ada Rame di medsos mulu, tapi halu Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menghancurkan sehancur-hancurnya Para pelaku pembantayan nam suhada pengawal kami Dan yang memerintahkannya Serta para aktor intelektualnya Juga yang merestuinya Dan semua yang terlibat dalam pembantayan sadis dan brutal tersebut Secara akhung maupun tidak langsung Allahumma dammir hum tatmira Waktul hum badada Walatuhadir minhum ahada Ya kawiyya matim ya munpaqim Amin ya Rabbal Adi Allah wasmat Allah wasmat Baju pokok Habay Putih Preset Algodhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang lagi di channel Bapak Aldo Bersama gue Bapak Aldo Youtuber Rakyat Biasa yang tetap santu Itu tetap akan sehat dan jangan lupa mimpi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam revolusi akhlak Semangat revolusi akhlak Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin Panjang umur perjuangan merdeka Allah Akbar Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia Dimanapun kalian berada Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apapun Dan mudah-mudahan Kalau ada yang sakit dari kalian Insya Allah itu menjadi sakit Menghapus dosa penampah pahala Sakit yang insya Allah segera disiakan oleh Allah SWT Dalam sehat yang manfaat Amin Oke guys konten kita kali ini masih tentang Bazar Nasab Kita melihat kelompok Bazar Nasab ini Kadang-kadang halu Kadang-kadang gimana ya Kalian masih ingatkan Bazar Nasab Terus gue nonton-nonton Kelompok ini Jadi kalau gue melihat ini Ada juga rasa pengen pengakuan Gitu dari mereka Mereka ini kayak orang-orang yang kecewa sama Rubito Atau kecewa sama Abaib Terus sebenarnya mereka pengen diakui gitu Jadi gue agak kaget guys Ada gue dapat kiriman ya Informasi tentang ini guys Ada diskusi menuju perdamaian Nama yang posting itu Al-Fakir Ali Badri Gue tuh sempet kaget Kok Kiai Ali Badri gini Ternyata yang Kiai Ali Badri itu ada banyak guys Karena gue juga pernah nih ya Gue kenal Kiai Haji Ali Badri Tapi yang ini Nah Nah ini beliau namanya Kiai Ali Badri juga Gue ngobrol sama beliau Beliau bukan Bazar Nasab Bukan Cuman namanya Ali Badri Jadi gue Apakah beliau ini Jadi disini di posting nih Diskusi menuju perdamaian Pihak pertama Habib Taufik Asyugaf Belum dihubungi Pihak kedua Kiai Haji Maduddin Udah bersedia Tiap ketiga Moghinur Fadil Sudah bersedia Jadi disini ada kayak Semacam narasi Bahwasannya si Ali Badri nih Ini Anu Halu gue rasa Gue Gue ngerasanya begitu ya Ya jadi dia seorang-orang Dia jadi fasilitator gitu Ini akhirnya gue selidiki si Ali Badri nih Ya gue selidiki ini Jadi Ali Badri nih Ternyata ini wajahnya Bukan yang tadi ya guys ya Kalau yang tadi ya Ali Badri Insya Allah Surabaya Insya Allah berpanjang Sehat Afiat Gue kemarin ketemu di Halal bihalal Laut Tadak ya Ali Badri nih Ini ternyata udah pernah dateng Ke Robito juga Jadi minta pengakuan Nasab dia Jadi ini Sebenernya mereka pengen Diakuin itu aja Jadi nyerang Habib Karena pengen diakuin Habib juga gitu Mau pakai nama Syed lah Mau pakai nama ini Ini Ali Badri Ini pernah dateng ke Habib Lutfi bin Yahya Hanya sama Habib Lutfi Informasi akurat A1 Ini orang pernah dateng ke Habib Lutfi bin Yahya Itu yang juga ditolak gitu Jadi sekarang Mau sok Bikin diskusi menuju Menuju perdamaian Siapa Lu Nanti dia bilang begini Imaduddin udah bersedia Moggi udah bersedia Seolah-olah dia Fasilitator Padahal Habib Taufiknya Belum dihubungi Tapi udah diposting Sama dia Nanti kalau Habib Taufiknya Nggak tahu Nggak dateng Terus tiba-tiba Narasi yang di luar Wah Habib Taufik takut Lu takut Aduh Ya begini nih Kelompok Halu Nanti lu minta tolong Sama si Yusuf Eh Jibril 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 Ini nasab siapa Kemarin udah pake jin Hmm Udah ada yang pake jin kan Itu wawancara jin Habib itu bener Cucu Rasulullah Bukan Halu Ya udahlah Stop lah Halu-halu Begini Sebar hoax begini Untuk Karena nanti narasinya Nggak jelas gitu Karena Alhamdulillah nih guys Habib Taufik Alhamdulillah Jelas pernyataannya Jelas Sangat Amat Ramat Jelas Nih pernyatanya Habib Taufik Mudah-mudahan Habib Taufik Umur panjang Sehat-sehat Nggak usah dilatih nih Eh Kalau uang Robito Alawi itu Kantornya udah jelas Bahwa kitabnya dateng Nih Tuh kata Habib Taufik Robito itu Kantornya jelas Lembaga hukumnya jelas Semuanya jelas Kalau mau diskusi Dateng Nggak usah sosok Begini loh Ali Badri Iya Nggak usah sosok Begini Diskusi menuju Perdamaian Kalau memang Mau diskusi menuju Perdamaian Dateng ke kantor Robito Rame di Medsos Bikin framing-framing Di Medsos Halo Nih di Medsos Siapa Imaduddin Siapa Mungkin Nurwadil Kalau mau dateng Masalahnya Robito Adalah lembaga resmi Di Indonesia Lu suka Nggak suka Sama Robito Itu lembaga resmi Dan si Ali Badri Ini motifnya Gue tau banget nih Kita selesaikan dulu Ada topik Nggak usah Nggak usah Jadi Nggak usah Digobri Nah itu pendapat Ustadz Tovey Udah jelas Robito kantornya jelas Lu Makin kesini Makin Makin kesini Makin kelihatan Bazar Nasab Nih halu Gitu Kada yang udah Eh Jibril 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 Eh Jibril 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 Minta uang Minta uang Minta uang Udah ada yang begitu Tuh Bazar Nasab Kelompok Bazar Nasab Sudah ada yang pake Dukun-dukunan Pake jin Udah Dan ini Sengaja diframingkan Di media sosial Begini Supaya kelihatan Oh mereka serius Padahal udahlah Ali Badri yang ini ya Yang ini Bukan yang Nama gue ini Bukan Bukan ya Kalau gaya Ali Badri yang ini Masya Allah Masya Allah Ya Nih gue turunin dikit nih Mudah-mudahan beliau Umur panjang Jadah Beliau nggak Nggak ada di Bazar Nasab Namanya aja sama Ya Tapi yang Yang atas ini Pasuruan dia Ini Ali Badri yang Pasuruan ini Pernah dateng ke Robito Pernah Dulu Minta diakui Nasabnya Nggak diakui Karena Nasab ini Bicara soal data Bicara soal data Kalau datanya kurang Ya nggak diakui Itu Robito Dan itu lembaga Udah berdiri lama Di Indonesia Dan diakui oleh negara Ya Jika Robito udah jelas Lewat ketuanya Iya kan Mau apa lagi Mau diskusi menuju perdamaian Terus Narasinya begini Biar diskusi menuju perdamaian Acara apa Jangan lalu Ini abis gini Karena memang datanya kurang Nasab ini data Nasab ini ilmunya khusus Dan kalau Kelompok mereka ini Bazar Nasab ini Mau diskusi Mau jelekin Robito Mau dilakukan Robito Adalah lembaga resmi Yang diakui oleh negara Kesatuan Republik Indonesia Ada di Indonesia Dan diakui juga oleh dunia Kalian dateng ke kantornya Ada Rami di medsos mulu Tapi halu Sudahlah Stop halu Dah gitu aja dari gue Gue minta maaf Kalau ada salah Sampai jumpa di konten-konten gue Berikutnya Jadi Saking halunya Mereka ini Akhirnya Kayak jadi begini dah Ya Dah Wabillahi taufiq walidah Waritahu walidah Waalaikumsalam 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 Wabarakatuh Stop halu dah Stop halu Bismillahirrahmanirrahim Guys Sekarang ada Babe Roland Babe Roti Molen Roti ini dibuat Yang pasti rasanya enak Ya ada tiga rasa Nih Ada pisang keju Ada tape keju Ada pisang coklat Ini dibuat tanpa bahan pengawet Dan melayani pesanan-pesanan Kalian yang seputaran Jagodetabek Bisa Buat nemenin ngopi Buat acara-acara Boleh Dan ini karena gue Paling suka pisang keju Ini gue dulu yang nyobat Ya dia Kayak Crunchy-crunchy gitu Depannya Nuh 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 Nenya 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 Terus Dalamnya Empuk Ya Allah Udah ya Nggak usah lama-lama Kalau kepingin langsung pesen aja Itu ada nomor WA-nya Nanti gue kalau cantumin Ada juga IG-nya Langsung pesen Langsung pesen Murah Nanti dia tanya itu 35 ribu Kalau nggak salah Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Guys Alhamdulillah Gue lagi di Jember Dan gue dapat Produsen Golden Pro MHA MHA Vito Ini guys Bahan-bahannya itu Di dalamnya Ada jintan hitam Ada bloto wali Ada sambiloto Ada jahe Pegagan Ada madu hitam Ada propolis Dan probiotik Dan ini Alhamdulillah Gue udah Berapa hari ya Empat hari Gue nyoba ini Ini langsung aja Dia madunya madu hitam Ya Bukan madu bini Bukan madu hitam Ini untuk obat Dan untuk imunitas tubuh Alhamdulillah Kemarin gue Badan-badan gak enak Gue pakai sehari Tiga kali Nih produk Cuman ditetesin Di bawah lidah Kayak begini Jangan lupa Bismillah Tapi Bismillah Sama surawat Sudah begitu aja Sehari tiga kali Kalian langsung hubungi Nomor yang tertera Di bawah ini Ini Insya Allah Bisa membuat Badan kita Tahan terhadap Semgala macam Infeksi dari luar Untuk imunitas tubuh Sudah gitu aja Langsung pesen ya Ini nomornya